Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dinilai sangat layak menjadi suksesor Presiden Jokowi, pimpin Indonesia pada 2024 mendatang. Ketua Umum DPP MKGR Adis Kadir beralasan Erlangga dinilai berhasil menangani goncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penanganan pandemi di tangan Erlangga di sektor kesehatan dan sektor ekonomi berhasil mencatatkan hasil positif. Dengan alasan itu Erlangga dinilai sangat layak jadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Angka pertumbuhan ekonomi 7,07%. Pada teri bulan 2 pada tahun 2021, menggambarkan kondisi ekonomi sudah normal kembali. Selain itu kinerja Erlangga banyak memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, melalui program bantuan langsung yang diterima warga yang terdampak. Menurut Adis banyak warga berterima kasih kepada Erlangga dengan program yang memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Momen berusukan Erlangga untuk terjun langsung ke pasar dalam memastikan harga minyak goreng yang terus melambung juga dapat dikendalikan. Adis mengatakan dari momen tersebut banyak warga berterima kasih dengan mengatur kondisi mahalnya harga minyak goreng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!